Ayatakan Ingsun Parawainalangnu ayatakan Ingsun Fihing dalam kitab Turmudi An-Abi Yuray Rota Radiyallahu Anhuqal Oleh Rasulullah S.A.W Man wakakullah Saroma baina Lahyaihi Wasaroma baina rijlaihi Dahhalal janah Inti Dari Yang hal sesuatu Yang harus dijaga ini dua Yang harus dijaga ini dua Maka siapa saja dua perkara Yang apabila orang itu Diberi penjagaan oleh Allah Dari jeleknya dua perkara ini Maka jaminan surga Ini intinya dua itu Baulah Rasulullah S.A.W Man udasa panin kuwa kuhulamun Ngeriksa ikman sopa Allah Saroma ing Allah ni perkara baina lah Yahi kang tepin dalam antara ni Tulang rahang luruni Man Yaitu adalah Lesan Siapa saja oleh Allah dijaga dari lesan yang bosok Lesan yang jelek Busuknya lesan Berarti tidak pernah mengatakan kejelekan orang lain Tidak pernah memagi-magi orang lain Tidak pernah misuh-misuh pada Misuh-misuh orang lain Pokok yang penting dijaga dari Kata-kata yang jelek Tidak pernah mengguncing orang lain Tidak pernah menyebutkan kejelekan orang lain Nah kedua Wasyarro malan ele'i perkara bainari jilai hikang tetep ing dalam antara ni Sakang luruni wong Yaitu menjaga dua Perkara di antara dua Kaki itu apa itu Hanu itu Siapa yang hanunya oleh Allah Dijaga dari perbuatan jelek Dan lesannya dijaga dari jelek Nah Jeleknya lesan itu tadi Selalu Berbicara kejelekan orang lain Selalu Berbicara yang menyakiti kepada orang lain Menyingkung perasaannya orang lain Walaupun dibudium Waduh malah justru bahaya Ini menjadi bahaya-bahayanya orang Kalau lesannya itu jelek Kemudian dibungkus Dikatakan Di Make up Sebagai pengajian Bahaya Bahaya Itu lebih jelek dibandingkan orang kafir Bayangnya Masya Allah Sulit sekarang Untuk membedakan antara tuntunan dengan ton Tontonan Tapi ketika Ngaji Membicarakan kejelekan orang lain Men Nelanjangi orang lain Malah banyak orang yang Salud Banyak orang yang senang Katanya wah kendel Itu karena didukung oleh setan Didukung oleh setan Makanya Kalau kamu ngaji Dimana saja kamu ngaji Sampaikan yang baik Tidak usah menyebutkan kejelekan orang lain Orang lain yang kau sebutkan jelek Barangkali Itu malah lebih baik dibandingkan Kamu Jadi orang yang kamu katakan jelek Itu mungkin lebih baik daripada kamu Itu jelas Salud Salud Mengatakan semacam itu Masya Allah Jangan Jadi Masya Allah Biar Ada kasus bagaimanapun Tidak usah kamu menyebutkan Wah Kenapa dia melakukan semacam ini Sudahlah Biar orang lain saja yang mengatakan Kamu tidak usah ikut Tidak usah nanggapin Kalau ada orang dijelekin Kamu tanggapin Tidak apa-apa Kamu menjelaskan kebaikannya Tapi kalau ada orang Berbuat jelek Sudah jelas Gak usah kamu tanggapin Ini penting Ini penting Berbicara bagaimanapun Mengasih bagaimanapun Kenapa Karena kamu menyebutkan Kejelekan orang lain Itu termasuk Taubeh Melenuh dikisah Baruq Allah Ta'ala Kalau dia tidak rila Apalagi dia salah Dia melakukan perbuatan Karena memang tidak tahu Melakukan perbuatan Karena gak ngerti hukum Walau dikua Wah itu kegoblok Masya Allah Setelah kita tutup-tutupi Barangkali mereka melakukan Bacan gak ngerti Bagaimana lagi Orang malah Diviral Diviralkan Jangan gampang tertipu Dengan kata-kata Itu kata-kata Yang selalu diprovokasikan Iblis kepada kita Eh Allah Ta'ala Mengatakan Kalau ada orang Melakukan kejelekan Kamu kau katakan Jelek Di hadapan banyak orang Itu bukan Mengatakan Kehakkan Walaupun itu Hak itu Salah Kamu lakukan Gak boleh Ngerasani Itu namanya Menyampaikan Sesuatu yang Orang lain Gak ridok Itu namanya Ribah Ngerasani Ngerasani Kalau di hadapan orangnya Mengerasani saja Tidak ada orangnya Haram Apalagi di hadapan Orangnya lebih haram Gitu Kalau ada perlakuan Salah Kamu biasa Kementos Jangan sampai Hal itu Kau sebarkan Sudah Ditutupi Gitu saja Kalau kamu Ingin menjelaskan Kebenarannya Jelaskan yang Benar Tapi tidak Usah Menyinggung Bahwa Apa yang Dilakukan Mereka Itu Salah Tidak usah Yang benar Seperti ini Paham Hati 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 Oleh Uceng Kelangan Delek Oleh Uceng Kelangan Delek Itu Mencari perkara Yang sedikit Tapi malah Justru kehilangan Perkara yang Bes Yang Besar Maka dari itu Di dalam kitab Kitab itu Selalu di ucapkan Dengan wakillah 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 Kenapa Kok dikatakan Wakillah Tidak disebutkan Yang mengatakannya Ini Orang-orang Akademis Kadang-kadang Mengatakan Ini tidak Ilmiah Karena tidak Transparan Siapa yang Mengatakannya Tidak disebutkan Ketahuilah Kehatian Para ulama Karena Ini Menyangkut Pendapat Yang Do'if Pendapat Yang lemah Jangan Disampaikan Ko'ilnya Ada Sedangkan Yang dikatakan Wakil Ada yang Berdapat Semacam Ini Ini Lemah Tidak Usah Kau Ikuti Itu Karena Pendapat Yang Lemah Tidak Usah Disebutkan Yang Mengatakan Dosanya Dengan Pahalanya Tidak Imbang Tapi Kadang-kadang Malah Jidru Jadikan Sempatan Masih Ada Kill Masih Ada Yang Mengatakan Itu Yang Mengatakan Saja Tidak Usah Disebutkan Karena Kasian Karena Pendapat Yang Lemah Tapi Kalau Ada Baik Kau Sampaikan Namanya Kasut Ingat Ini Pesan Jadi Kau Ngaji Bagaimanapun Dimanapun Tidak Usah Kau Menyebutkan Kesalahan Orang Lain Nah Kalau Ingin Membenarkan Bagaimana Sebutkan Jalan Yang Benar Saja Tidak Usah Kau Singgung Dalam Masalah Itu Penting Biar Tidak Usah Tidak Cari Upok Hilangan Am Am Benar Inilah Perlunya Kita Menjaga Hat Menjaga Les Menjaga Lesan Apalagi Kita Tunduk Kalau kita Sebutkan Mereka Mengatakan Semacam Indus Jelas Salah Tidak 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 Ini Angel Ini Makanya Tata Cara Di dalam Masalah Pembicaraan Kita Ber Media Sosial Kita Menulis Buku Itu Harus Selalu Berhati Hati Jangan Hanya Senang Mujadalah Senang Menyalahkan Orang Kita Harus Berdoman Sebagaimana Yang Dinama Katakan Olimah Syafi'i Ra'i So'ibun Yaktamilul Khotok Waru Darok Yuh Khosmi Khotok Un Yaktamilus Pendapat Saya Benar Tapi Mungkin Salah Pendapat Orang Lain Rival Saya Itu Salah Tapi Mungkin Benar Kalau Masih Berbanyak Bicara Itu Menunjukkan Ilmunya Belum Panas Belum Dalam Saya Belajar Dilir Boyo Diajari Bok D Dulu Enak Bok D Bok Dini Yang Biasa Masak Yang Apa Itu Namanya Koordinator Masak Di Dapur Ngajarinya Gimana Ngajarinya Cara Goreng Telur Dulu Itu Tukang Goreng Telur Goreng Telur Seribu Telur Sampai Setengah Sampai Selesai Satu Gorengan 25 Satu Gorengan Satu Gorengan Satu Menit Sudah Sampai 25 Caranya Gimana Sabar Minyak Itu Harus Betul Betul Panas Harus Betul Betul Panas Untuk Mengetahui Minyak Itu Betul Betul Panas Bagaimana Minyak Itu Yang Betul Betul Panas Kalau Sudah Tidak Ada Untuk Busanya Itu Belum Panas Betul Kedua Sudah Tidak Ada Suaranya Kalau Masih Ada Klitik 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 Itu Menunjukkan Minyak Belum Panas Ketika Minyak Itu Sudah Diam Tidak Ada Busanya Telur 25 Kamu Masukkan Satu Menit Masak Bagus Bagus Tapi Ketika Minyak Itu Masih Kletek 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 Atau Masih Ada Busanya Ini Belum Panas Betul Telur Masukkan Mekiko Masak Tidak Mentah Tidak Ini Kamu Goreng Sampai Berapa Jam Seperti Itu Tidak Bisa Bagus Lugiai Juga Seperti Itu Kalau Sudah Diam Diam Gak Banyak Nguntuk Gak Banyak Busanya Gak Banyak Suaranya Masya Allah Itu Betul Dalam Ini Kalau Digunakan Membaiklin Hati-hati Hati-hati Membelikin Hati-hati Singkotor Langsung Bersih Lain Kalau Yang Banyak Untuknya Itu Itu Biasanya Ya Mekiko Gak Bisa Membersihkan Gak Bisa Santrinya Mekiko Mekiko Itu penting Nah Ini Siapa Saja Yang Dijaga Oleh Allah Dari Kejelekan Lesannya Dan Dari Kejelekan Hanunya Sudah Nah Karena Semua Maksiat Hanya Dari Itu Dari Far Jifar Si Dari Makanan Makanya Yang Dijaga Perut Karena Far Jitu Bisa Muncul Bisa Berbuat Jelek Ini Karena Makanan Jelek Karena Makanannya Baik Tidak Fagal Ejaga Kejajah Pertama Kali Maksiat Manusia Terhandap Allah Yaitu Karena Gara-gara Makanan Setelahnya Gara-gara Makanan Baru Hanunya Fakalafabadat Lahumah sawaduhumah